menggunakan Zoom atau Google Meet, tapi diajurkan untuk Google Meet. Saya menggunakan Zoom karena mungkin hari ini hujan. Jadi, untuk di-tweaknya Zoom jauh lebih rendah dibandingkan Google Meet. Takutnya terputus-terputus. Jadi, saya menggunakan Zoom untuk kuliah kita hari ini. Oke. Yang pertama, saya akan share screen dulu buat kita untuk mengawali kuliah kita hari ini. Oke. Oke, kelihatan di teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Oke, nah, kita, saya akan bersama dengan teman-teman dalam satu semester ini, dalam mata kuliah taksonomi tumbuhan. Tadi, informasi terakhir dari kampus maaf, Pak, suara tidak kedengar. maaf, Pak, suara tidak kedengaran. suara tidak kedengaran, Pak. Suara tidak kedengaran, Pak. Suara tidak kedengaran, Pak. Oke sekarang kedengaran tidak Oke sudah kedengaran ya Oke tadi Ternyata Febri salah Salah unmut Oke tadi ada klik Salah, jangan marah pak Di zoomnya saya Jadi dia Oke Oke kita lanjut ya Iya pak Oke Oke ini Oke yang lain boleh Oke Oke Risikonya kalau kuliah online kayak gini ya Oke jadi Pasti ada efek-efek yang lain kayak gitu Oke yang baru join boleh langsung Moot aja Zoomnya supaya Jangan tergambung sama yang lain Oke kita lanjut ya Bisa? Bisa kasih jempol mungkin lewat present atau apa? Oke karena Saya tidak bisa pastikan Ini join hanya menggunakan Audio Tidak menggunakan video Tidak menggunakan video Jadi saya tidak terlalu tahu kalian ada di kelas ini atau tidak Oke ini Karena kelas perdana Jadi fleksibel buat kita Apalagi kalau hujan kayak gini Pasti jaringannya agak terlambat kayak gitu Oke kita bisa lanjut ya Oke kita lanjut Oke ini kuliah perdana kita di taksonomi tumbuhan Kemungkinan besar kita akan gabung nanti antara kelas A dan kelas B Oke saya masih tunggu informasi dari pihak program studi Untuk rencananya mau digabung Untuk mengurangi Karena kita juga kuliah online Tidak terlalu banyak Menyita waktu yang lain Jadi gabung Kurang lebih 60 mahasiswa cukup banyak juga Oke cukup banyak Oke Yang pertama Oke Nah ini kalau kalian perhatikan di slide Agenda kita untuk kuliah perdana Yang pertama itu perkenalan dosen dan mahasiswa Karena memang ini kita pertama kali Mungkin banyak yang belum kenal saya Ataupun sudah ada mungkin yang sudah kenal Dengan kuliah perdana ini kita bisa jadi ajang perkenalan maupun sosial sati antara kita Ya gitu Oke Terus yang kedua Agenda yang kedua untuk hari ini Yaitu penyampaian program perkuliahan Oke nanti saya akan sampaikan program-program perkuliahan dalam satu semester ini Apa saja yang kita akan lakukan Topik-topik apa saja yang kita akan lakukan Terus yang kedua Yang kedua lagi yang ketiga Yang ketiga itu penyampaian teknis perkuliahan Jadi teknisnya seperti apa Nanti mekanismenya juga Waktu proses perkuliahan itu seperti apa Nanti kita akan bahas di hari ini Sehingga teman-teman juga bisa tahu program kita ke depan dalam satu semester ini Kurang lebih Berapa bulan Empat bulan Untuk jadwal perkuliahan yang efektif Jadi kalian bisa tahu Yang keempat Saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan Oke jadi ini Wajib juga Setiap dosen untuk sampaikan Di Kuntriswina Saya kurang terlalu paham dia mekanismenya seperti apa Tapi Untuk di kampus-kampus Yang terhandle Itu biasanya Pertama itu wajib Untuk kontrak perkuliahan Jadi Jadi Saya harus sampaikan ini Kepada kita semua Terus Yang terakhir Agenda yang terakhir Yaitu Saya akan menyampaikan visi misi dari Eskip Biologi Unwina Ya gitu Oke Jadi Kita diwajibkan untuk Mensosialisasikan Visi misi Kampus Kepada kita semua Terus juga Dari visi misi ini Kita akan bangun program sama-sama Ya gitu Jadi Kita akan belajar Dan Kita akan mencapai Tujuan dari Kampus Kuntina Dengan Yang telah ditetapkan oleh Kampus Kayak gitu Jadi kita tidak Tidak boleh keluar dari Jalurnya kampus Kayak gitu Oke Itu untuk agenda kita hari ini Oke Kita next Oke Oke yang pertama Saya akan memperkenalkan diri dulu Mungkin sudah ada yang kenal Ada yang kenal saya? Sudah ada yang kenal saya belum? Belum ya? Belum Pak Belum Pak Oke Ada yang alumni SMA Negeri Hahar? Ada Pak Oh ada yang alumni SMA Negeri Hahar ya? Oke Saya dulu alumni SMA Negeri Hahar Oke mungkin Adi jauh sekali Oke Jadi Saya alumni SMA Negeri Hahar tahun 2009 Oke itu senior sekali Oke Saya akan memperkenalkan diri Nama lengkap saya Bernadus Enlin di Jawa SPD MSI Mungkin kalau kalian melihat FAM Mungkin sudah ada yang tahu Orang Zumba pasti tahu nih Ini FAM dari mana? Pasti sudah ada yang tahu nih Kayak gitu Apalagi tadi saya bilang Saya dari alumni SMA Negeri Hahar Pasti Tidak asing sebenarnya Oke Terus yang Berikut Teman-teman bisa panggil saya Bernad Boleh juga Lindi Boleh juga Jawa Terserah teman-teman Yang penting enak didengar Kayak gitu Oke Yang penting kalian mau panggil Bernad Ke Lindi ke Atau Jawa Ke boleh Kayak gitu Oke Atau mungkin Mungkin Bernadus boleh Oke Tapi untuk Biasa teman-teman saya Panggil saya Itu biasanya Bernad Atau Lindi Atau Jawa Itu Yang sering mereka pakai Oke Terus saya lahir Di Tanggal 31 Januari 1990 1990 Oke cukup Kakak-kakak jauh dari kalian ya Oke Mungkin ada yang sama umur dengan saya Ada Tidak ada Pak Oh tidak ada ya Berarti adik-adik jauh dari Dari saya berarti ya Takutnya kalau ada yang Sama umur Jadi nanti Supaya bisa Saya panggil lebih sopan Kayak gitu Oke Jadi Anggaplah teman-teman Kita Nini Kayak gitu Jadi Saya lahir tanggal 31 Januari 1990 Oke Untuk alamat sekarang Alamat saya ada di Jalan Gunung Andakasa Kota Denpasar Oke Saya Ngajar dari Denpasar Karena kebetulan Masih PPKM Saya juga Masih handle Beberapa Sekolah Terus Di dua kampus Di Denpasar Jadi Karena masih pandemi Jadi saya bisa Ngajar lewat Dari Denpasar Cukup padat sebenarnya Karena handle dua kampus Terus satu sekolah lagi Yang Yang Saya handle Kayak gitu Oke Itu amat Oke nomor telepon Ini nomor telepon saya Silahkan Teman-teman catat Dan Simpan Nanti kalau misalnya Ada hal-hal yang kalian Mau tanyakan Yang kalian mau diskusikan Dalam Proses perkulian kita Ataupun dalam hal Menyangkut dengan Kuliah teman-teman Bebas Silahkan kalian kontak saya Dan Kita bisa Bisa diskusi sama-sama Oke Terus yang berikut Oke Ini penting Untuk pendidikan Untuk sarjananya Saya Tempuh di pendidikan Biologi Universitas Kristen Artawacana Kupang Saya tamat Tahun 2014 Oke Jadi Kurang lebih Tahun 2015 Saya tamat Dari Kupang Saya dulu kuliah Di Kupang Mulai kuliah pertama Dari tahun 2009 Tahun 2009 Dan selesai Di tahun 2014 2014 Selanjutnya Saya merantau Ke Bali Di tahun 2014 Saya merantau Ke Bali Terus lanjut Kuliah Di Magister Biologi Universitas Udayana Tahun 2020 Dan selesai Di Tahun 2020 Nah Saya selesai Sebelum Masa-masa Pandemi lah Kayak gitu Oke Mungkin Di antara kalian Masih ada yang sekolah Yang dibiarkan Atau sudah lulus 2020 Pasti kalian sudah lulus Oke Nah Jadi ini untuk Riwayat pendidikan saya Nanti kalau misalnya Kalian mau tanya-tanya Tentang saya Boleh Kalian boleh Waktu proses Perkuliahan Mungkin kita Akan jauh lebih dekat Lebih Kenal lebih dekat Kayak gitu Nah Jadi Sedikit informasi Untuk Pribadi saya Mungkin Sampai disini Untuk SMA Ini kebetulan Saya memang Asli Sumba Saya lahir Di Satu desa Di Sumba Kalau misalnya Kalian pernah Main-main di Hahar Saya dari sana Aslinya Bapak Mama saya Bapak Mama saya Bapak dan mama saya Asli dari Hahar Tapi lebih banyak Tinggal di Wengap Untuk Alamat saya Di Wengapu Ada di Daerah SD tingkat Ada yang tinggal Di daerah SD tingkat Oke Tidak ada ya Oke Kalau di Wengapu Saya di Daerah Prumas SD tingkat Jadi Rumah mama saya Di sana Oke Nah ini Ini untuk Perkenalan singkat Dari Saya Mungkin Dari nama Tadi Mungkin ada yang Sudah Sudah Kenal Terus Tadi ada juga Yang alumni SMA Negeri Hahar Kebetulan Saya alumni SMA Negeri Hahar Oke Nah itu Untuk Perkenalan kita Sebelum Saya lanjut Mungkin ada teman-teman yang mau tanya Dari awal perkenalan tadi Mungkin ada yang mau tanya Halo Status Pak Oke Oke Ada yang tanya status Oke Oke terima kasih Untuk status Saya belum menikah Masih Ya masih lanjut lah Kayak gitu ya Masih fokus untuk kuliah Dan Masih sementara kuliah lagi Dan masih hukum untuk kerja Oke Itu mungkin status Belum menikah Kalau ada yang bisa bantu Cari jodoh Mungkin Ating Oke itu bercanda Oke Itu Ada lagi yang lain mungkin Seputar perkenalan Pas Pak Oke pas ya Oke nanti Saya akan tanya Satu-satu mungkin Dari teman-teman yang lain Nanti setelah slide ini Mungkin karena waktu kita Cukup Banyak Jadi Masih ada beberapa slide Yang saya harus sampaikan Buat kita Jadi Masih punya waktu Sebenarnya Oke Kita lanjut dulu Nanti kalau misalnya ada Pertanyaan Mungkin langsung di run chat Bisa langsung Chat Nanti saya bisa baca Untuk Di daerah Sumba Terus daerah Kupang Terus daerah Kupang Dulu saya kuliah di Kupang Tapi karena saya kebanyakan di Bali Saya handle beberapa Dua kampus di Bali Jadi saya mungkin nanti Agak sedikit Logat saya Akan terbiasa dengan Logat di Bali Kayak gitu Jadi mungkin Nanti saya mohon maaf Kalau misalnya Ada logat-logat saya Mungkin kalian Maksudnya kalau ada yang bilang Eh dia orang Sumba Tapi dia punya logat Kayak begitu Nah Jadi saya mohon maaf Karena sudah terbiasa Dengan mahasiswa di sini Dengan anak-anak sekolah di sini Jadi Kalau saya lagi serius Pasti agak keceplosan Kayak gitu Oke Agak keceplosan nanti Oke jadi Saya minta maaf Kalau misalnya logat saya Tidak Tidak Bukan logat Agak keluar logat-logat Logat Balinya Kayak gitu Karena sedang lama di Bali Terbiasa dengan Anak-anak kampus di sini Terus Murid-murid saya juga Yang sekolah Juga di sini Jadi Sedikit terpengaruh Harapan saya sih Saya bisa balik dengan Logat-logatnya Cirikasnya Sumba Kayak gitu Saya masih Sangat mencintai Sumba Oke Kita Next Nah ini yang paling penting Untuk program Perkuliahan kita Oke Nah Saya ngajar Sama-sama dengan Teman-teman semua Di Masa kuliah Taksoni Bukupuhan Oke nanti Saya juga akan Sampaikan konteks Perkuliahannya Seperti apa Nah cuma di sini Saya akan Sampaikan Timeline program kita Atau garis waktu Dari program Yang kita akan Tempuh dalam Satu semester ini Jadi harapan Kalian Kalau yang mau catat Boleh catat Nanti juga Saya akan Kirimkan Slide ini Juga Di Google Classroom Dan Di E-Campus Supaya kalian bisa Bisa Lihat juga Nah Untuk program yang pertama Untuk taksonomi Tumbuhan Saya dikasih Untuk memegang Mata kuliah ini Dari Kampus Unina Jadi kita akan Bersama-sama Di dalam Kelas Taksonomi Tumbuhan Mungkin kalau Kalian Dengar Taksonomi Tumbuhan Tidak asing lagi Semester Satu Dan semester Dua Mungkin kalian Pernah dapat Gambaran-gambar Umum Tentang Tumbuhan Oke Nah yang pertama Kita akan Belajar tentang Pendahuluan Dan ruang lingkup Dari Taksonomi Tumbuhan Oke Jadi Ini yang Kita akan Pelajari pertama Jadi harapan Saya Kalian bisa Perhatikan Boleh kalian Catat mungkin Untuk bisa Tahu gambaran Oke Nah Ini saya buat Karena memang Mengacu pada Konsep Saya sempat cari Kurang lebih Beberapa Minggu yang lalu Tentang Konsep Untuk dunia pendidikan Di dalam Kampus Unina Karena Pasti akan Beda dengan Kampus Sains Yang saya pegang Di sini Dengan Kampus Pendidikan Yang saya pegang Di Ungina Jadi Pasti Mata kuliahnya Tidak harus Sama-sama Sains Dan Program yang Di sini Saya sesuaikan Dengan Kebutuhan Di kampus Kita Nah Jadi yang pertama Pendahuluan Dan ruang lingkup Aksonomi tubuhan Nah ini yang Kita akan Belajar sama-sama Terus Di Topik yang Kedua Kita akan Belajar tentang Tata nama tumbuhan Oke jadi Kita akan Lebih Fokus Bagaimana Kita Sebagai seorang Biologi Memahami Tentang Konsep Atau Klasifikasi Maupun Sistematika Dari tumbuhan Itu sendiri Jadi Tata namanya Seperti apa Penemuan namanya Seperti apa Kita menemukan Nama ini Harus kita Taruh apa Kayak gitu Nanti Di 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 Sini akan Kita Bahas Di tata nama Tumbuhan Terus yang berikut Di Topik yang Ketiga Kita akan Belajar Tentang Deskripsi Dan Kunci Identifikasi Oke Jadi Di Topik yang ketiga Kita belajar tentang Deskripsi Taksonomi Terus kita Belajar Kunci Identifikasi Dari tumbuhan Terus Kita akan Belajar Tentang Sumber-sumber Bukti Taksonomi Tumbuhan Oke jadi Kita membuktik Sejarah Dimana Ditemukan Taksonomi Tumbuhan Kita akan Belajar Banyak Di sana Bukti-bukti Taksonominya Seperti Apa Jadi Di topik ini Kita akan Belajar Banyak Tentang Deskripsinya Tentang Kunci Identifikasinya Terus Sumber-sumber Bukti Taksonominya Nah Jadi Di sini Kita belajar Terus Yang berikut Di Bagian keempat Atau Di topik yang keempat Kita akan Belajar Tentang Klasifikasi Dan Teknik Pembuatan Spesimen Herbarium Oke Jadi Di topik ini Kita akan Belajar Tentang Klasifikasi Dari Tumbuhan Terus Kita akan Belajar Tentang Bagaimana Kita membuat Spesimen Dari Tumbuhan Kalau kita Mau Awetkan Mungkin Dulu Di SMA Kalian mungkin Sedikit Pernah Praktek Tentang Herbarium Ata Spesimen Tumbuhan Di lab Mungkin Sudah ada Yang pernah Praktek Tapi Nanti Di sini Kita akan Lebih Fokus Lagi Membahas Bagaimana Kita Menklasifikasi Tumbuhan Terus Kita Belajar Membuat Awetan Dari Tumbuhan Terus Kita Akan Buat Herbarium Seperti Apa Kita Akan Belajar Di sini Di topik Yang keempat Terus Kita Akan Masuk Di Bagian Kelima Kita Akan Masuk Tentang Belajar Tentang Alga Jadi Kita Udah Masuk Tentang Alga Kalau Misalnya Kalian Perhatikan Kalau Misalnya Kalian Satu Di Internet Atau Di Di Wikipedia Sebagainya Kalau Kalian Cari Tentang Profesional Tumbuhan Nanti Kalian Mungkin Akan Terkecoh Dengan Klasifikasi Tumbuhan Sama Ada Matukuliah Sistematika Tumbuhan Oke Jadi Sebenarnya Tiga Matakuliah Ini Sebenarnya Adalah Tiga Matakuliah Yang Terikat Misalnya Kalau Di Jurusan Sains Akan Ada Sistematika Tumbuhan Sama Klasifikasi Tumbuhan Karena Di Sini Adalah Kelas Pendidikan Jadi Kita Akan Bahas Terumum Taksonomi Itu Sendiri Jadi Kita Mulai Dulu Di Taksonomi Tingkatan Rendah Nanti Kita Pilih Di Taksonomi Tingkat Tinggi Kalau Misalnya Di Sains Itu Tergerinci Lagi Untuk Matakuliah Taksonominya Ada Bagiannya Lagi Taksonomi Dari Matakuliah Taksonomi Terus Ada Lagi Sistematika Tumbuhan Ada Lagi Klasifikasi Tumbuhan Dan Taksonomi Tingkat Tinggi Dan Tingkat Rendah Nanti Lebih Spesifik Di Sini Kita Akan Belajar Secara Umumnya Dari Taksonomi Sendiri Oke Nanti Mungkin Semester Yang Lain Semester Kedepan Kalian Akan Dapat Lebih Tergerinci Oke Terima Kasih Yang Corek Corek Oke Jadi Itu yang kelima Kita next Oke Nah Untuk yang keenam Setelah yang kelima Yang keenam Untuk topik yang Pertemuan yang keenam Kita akan bahas Tentang Ligen Dan Biopita Jadi Di topik yang keenam ini Kita akan bahas Tumbuhan ini Jadi Klasifikasinya Seperti apa Terus Sistematikanya Seperti apa Terus Bentuk tanaman Dan lain sebagainya Kita akan belajar Di Topik yang keenam Terus Tindak ke topik yang ketujuh Kita akan belajar Tentang Petridopita Nah gitu Oke Kita akan belajar Tentang Petridopita Terus Klasifikasinya Seperti apa Terus Untuk Sistematika Dari Tumbuhan ini Seperti apa Kita akan Belajar banyak Nah Setelah itu Kita akan Masuk di Fitografi Oke Jadi Di poin yang ke delapan Kita akan masuk Di Fitografi Tumbuhan Jadi Di sini Kita akan belajar Banyak Nah Kemungkinan besar Setelah Di topik yang ke delapan Kita akan PTS Saya belum masuk Ke Topik-topik yang lain Kita akan Ada PTS Karena Saya belum Dapat pasti Untuk Jadwal PTS Seperti apa Tapi Kemungkinan besar Karena 16 pertemuan Dari 16 pertemuan Itu sudah Menyak Caku Pertemuan pertama Terus PTS Sama Untuk UASnya Kayak gitu Penilaian Semesternya Dan Untuk UASnya Oke Jadi Setelah topik yang ke delapan Mungkin kita Akan UAS Nanti Saya akan Sampaikan juga Pas di Proses perkulian Ke depan Terus yang ke sembilan Kita akan belajar tentang Gimnos Gimnos Oke jadi kita akan belajar tentang Gimnos Permai Di topik yang ke sembilan Oke Nah setelah Kita selesai Gimnos Permai Kita akan belajar tentang Dikotil Jadi tanaman-tanaman Dikotil Kita akan belajar Di topik yang ke sembilan Oke Jadi ini Timeline program kita Kita next Oke Terus yang ke sebelah Nah yang ke sebelah Kita akan masuk Lanjut tadi Klasifikasi Dikotil Oke jadi kita akan belajar Banyak tentang Tanaman-tanaman Dikotil Kayak gitu Terus nanti kita akan Tinggung juga Tanaman-tanaman Dikotil yang kita temukan Di daerah-daerah Sumba Kayak gitu Oke jadi karena Progres ke depan Bisa kita Lihatlah apa yang ada Di daerah Sumba Terus yang berikut Kita akan belajar Tentang Klasifikasi Dikotil Jadi dari topik ke belas Karena waktu Tidak selesai Karena banyak Klasifikasinya Kita akan lanjut lagi Di topik yang ke-12 Di pertemuan yang ke-12 Oke Setelah kita bahas Tentang klasifikasi Dikotil Terus kita akan Masuk di tanaman Monokotil Kayak gitu Oke jadi Setelah dari Tanaman alga Kita pindah di tanaman Dikotil Terus dari tanaman Dikotil Kita pindah ke Tanaman Monokotil Kayak gitu Nah dari tanaman Monokotil Setelah lanjut Dikotil Kita lanjut Ke monokotil Terus dari monokotil Kita bahas tentang Klasifikasi monokotil Oke Jadi kurang lebih 14 topik Timeline Garis waktu kita Jadi untuk 15-16 Itu sudah masuk Di UAS dan PTS Kayak gitu Jadi kurang lebih Ini Timeline Program Atau garis Program yang kita Belajari ke depan Oke Sampai disini Bisa dipahami Bisa berikan reaksi Mungkin Bisa pak Oke reaksi ya Jangan coret-coret PPT saya ya Saya sudah buat Bagus-bagus Kalian coret-coret pula Oke Oke itu ya Terima kasih Sampai disini Kalian sudah paham Ini sebagai pengantar Saja buat kita Nanti Kelas intinya Mungkin di minggu depan Kita akan banyak bahas Tentang taksonomi Supaya kita bisa Sama-sama Mengerti Oke Oke kita next Dulu Oke Yang berikut Referensi Oke ini Ada satu buku Yang menjadi Refresi utama kita Yaitu tentang Taksonomi tumbuhan Ini Dari Universitas Kejamada Itu Yang nulis adalah Gembong Ini salah satu Profesor Taksonomi Di Indonesia Terus teknik penulisan Tata nama Kita lebih Pengaruh Dari Gembong Jadi ini salah satu Guru besar Taksonomi tumbuhan Dia sampai sekarang Dia sampai sekarang Sudah Oke Jadi kita Menggunakan buku ini Kalau mungkin ada yang mau beli Boleh Ada yang murah-murah di online Karena sekarang pandemi Ini referensi utama kita Nanti Untuk Di setiap program Saya akan kasih lagi Referensi-referensi tambahan Jurnal-jurnal Yang mendukung Tentang Topik-topik Perkuliahan kita Nanti saya akan Setelah proses Perkuliahan Pasti saya akan Kirim Hand outnya Terus akan Kirim lagi PPT yang kita Akan bahas Supaya kalian punya Banyak referensi Kalau misalnya Kalian juga Mau baca-baca Di artikel-artikel Yang berkaitan Denkaksionomi Boleh juga Kalian bisa cari Secara mandiri Kalau misalnya Kalian banyak Membaca sih Pasti Akan banyak referensi Kayak gitu Oke Nah Itu Untuk referensi Utama kita Kalau misalnya Kalian bisa Bisa cari Di Oke Kita next Oke Yang berikut Saya akan lanjut Teknik Teknik Perkuliahan kita Oke Jadi ini sangat penting Supaya nanti Jangan ada lagi Yang tanya-tanya Di grup Dan Di teman-teman yang lain Untuk Teknik Perkuliahan kita Oke Nah Karena Situasi saat ini Masih dalam Proses pandemi Oke Masih Masih Ada PPKM Kalau di Sumba Mungkin Di Sumba Masih PPKM Berapa nih Level 4 Masih level 4 ya Oke Level 2 pak Oh sudah level 2 Oke Sudah turun level Kalau di Denpasar Masih di Level 3 Jadi Semua aktivitas Sebaik sekolah Maupun perkuliahan Masih dalam Dilakukan secara dari Oke Nah Untuk Perkuliahan dari Yang pertama Kita akan gunakan Yang namanya Video conference Video conference Sama seperti yang kita lakukan Hari ini Karena Harus ada Mekanisme Tetap Mukanya Jadi Kita akan Melakukan Dua metode Perkuliahan Khusus untuk Taksonomi itu sendiri Nah Untuk Yang pertama Video conference Terus yang kedua Menyangkut dengan Tugas dan materi Oke Tugas-tugas kalian Nanti Kalian akan kirim Dimana Misalnya kalau kalian Dapat tugas Atau Dapat Kegiatan Praktikum Dan lain sebagainya Harus kemana Oke Nanti kita akan bahas Nah Untuk video conference Kita akan menggunakan Yang namanya Google Meet Oke Jadi Ada dua aplikasi Yang kita gunakan Google Meet Yang Kita bisa gunakan Secara gratis Yang disediakan Oleh Google Misalnya kita gunakan Terus yang kedua Ada yang berbayar Oke Kita menggunakan Zoom Sama seperti Yang kita gunakan Hari ini Oke Kalau misalnya Zoom Kalau Zoom yang basic Itu waktunya Cuma 40 menit Sedangkan Kalau Zoom yang primer Yang berbayar Itu kita bisa gunakan Sampai Kurang lebih Lebih dari 40 menit Tanpa harus keluar masuk Nah Jadi Kita bisa Gunakan ini Dua ini Yang kita akan gunakan Telefon Nanti Saya akan Kirimkan Setiap Minggu Link yang Kita akan gunakan Karena takutnya Zoom ini Dipakai oleh Teman-teman Guru Dan teman-teman Tosin yang lain Jadi Saya tidak bisa Dapat sebagian Jadi Antara dua Kita pakai Google Meet Ataupun Zoom Meeting Tapi Untuk saya Saya lebih suka Zoom Meeting Karena Untuk Prosesnya Lebih rendah Bitweeknya Lebih rendah Terus Koneksi Di tempat Kalian juga Lebih rendah Atau sendiri Koneksi Di Sumba Sumba Menghemat Kuota Kalian Juga Demani Google Meet Pasti Kalian Makan Kuota Kalau Google Meet Jadi Saya Lalu Pilih Zoom Mungkin Dalam Satu Kali Pertemuan Kalian Bisa Habis Berapa Mega Oke Nah Yang berikut Untuk Masalah Tugas Tugas Oke Nah Untuk Pengeriman Tugas Dan Materi Materi Perkuliahan Saya Akan Dari Kampus Itu Diinfokan Kita pakai Google Classroom Oke Tapi Disini Saya Memanfaatkan Tentang Portal E-Campus Supaya Kalian Bisa Buka Pasti Jarang Jarang Yang Buka Portal E-Campus Karena Tadi Ada Beberapa Perubahan Dadakan Dari Kampus Tentang Perkuliahan Ada Yang Tidak Tau Oke Ada Yang Tidak Tau Karena Mungkin Tidak Selalu Buka Portal Jadi Nanti Kedepan Rencana Saya Memaksimalkan Portal Ini Set Topik Dan Tugas Akan Kirim Disini Terus Dibantus Juga Sama Google Classroom Oke Kita Masih Tunggu ID Dari Kampus Untuk Kita Bisa Gunakan Google Classroom Oke Nah Ini Untuk Sistem Perkuliahan Jadi Nanti Saya Sampaikan Untuk Link Tatap Muka Video Konversi Ini Di Grup Kita Di Grup Taksonomi Kita Akan Saya Akan Sampaikan Di Sana Setiap Kali Kita Mau Kuliah Mungkin Paling Lambat Satu Jam Sebelum Perkuliahan Saya Sudah Akan Kirim Ke Sana Oke Ini Untuk Teknis Perkuliahan Mungkin Bisa Dipahami Bisa Berikan Jempol Mungkin Rest Hand Oke Oke Bisa Dipahami Bisa Ya Oke Ada yang Rest Hand Oke Oke Itu Untuk Teknik Perkuliahan Mungkin Teknik Perkuliahan Daring Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Ada Atau Sudah Jelas Oke Ini Ada Satu Yang Tanya Mungkin Fresniati Silahkan Satu 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 Dulu Oke Silahkan Fresni Aktifkan Mikrofon Maaf Bapak Ada Salat Salat Tekan Oke Saya Kira Mau Tanya Oke Mungkin Desta Silahkan Salat Tekan Pak Oke Salat Tekan Nah Saya Lanjut Oke Itu Tadi Untuk Teknik Perkuliahan Yang Berikut Nah Kita Akan Lanjut Di Kontrak Perkuliahan Oke Ini Harapan Saya Kalian Bisa Perhatikan Kontrak Perkuliahan Kita Oke Nah Untuk Kontrak Perkuliahan Saya Stop share Dulu Saya Akan Share File Yang Lain Oke 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 Ini Kelihatan Di perangkat Kalian Kelihatan Oke Ini Saya Salah Tulis Ini Sudah Oke Oke Seharusnya Ini FG Oke Nah Ini Saya Akan Jelaskan Tentang Kontrak Perkuliahan Kita Dalam Satu Semester Ini Jadi Harapan Saya Kalian Bisa Perhatikan Untuk Beberapa Hal Yang Kita Akan Sepak Hati Bersama Sama Oke Jadi Kalian bisa Perhatikan Nah Untuk Matakuliahnya Kita Matakuliah Taksonomi Tumbuhan Terus Kode Matakuliahnya PB 121 202 Nah Untuk Bobot SKS Kita Dapat Tempat SKS Nah Kurang lebih Tiga SKS Nya Adalah Teori Atau Tetap Buka Dan Satu SKS Nya Adalah Praktek Nah Jadi Untuk Matakuliah Taksonomi Tumbuhan Itu Dikasi Satu SKS Untuk Praktek Nah Oke Ini untuk Dosen pengasuhnya Saya sendiri Perhatikan Terus Yang berikut Deskripsi Matakuliah Oke Ini Saya Jelaskan Lagi Tadi Saya Sudah Sampaikan Program-program Perkuliahan Kita Dalam Satu Semester Dan Sekarang Saya Akan Sampaikan Lagi Deskripsi Matakuliah Yang Kita Akan Sama-sama Pelajari Di depan Nah Untuk Matakuliah Ini Adalah Program Matakuliah S1 Yaitu Kita Akan Belajar Tentang Mempelajari Menyimpan Atau Memperkenalkan Atau Identifikasi Atau Perkelopokan Yang Dikenal Dengan Klasifikasi Dan Penamaan Tumbuhan Jadi Untuk Taksonomi Itu Sendiri Kita Akan Belajar Tentang Pengenalan Atau Identifikasi Terus Pengelompokan Bisa Dikenal Dengan Klasifikasi Nah Jadi Seperti yang Saya Sampaikan Pertama Tadi Kadang Matakuliah Taksonomi Kita Akan Sedikit Terkecoh Dengan Matakuliah Sistematika Tumbuhan Sama Klasifikasi Tumbuhan Oke Jadi Kalau misalnya Kalian Cari Referensi Kadang Akan keluar Dengan Nama Klasifikasi Atau Atau Sistematika Dari Tumbuhan Itu Nah Namun Sebenarnya Untuk Dua Matakuliah Yang Tadi Baik Klasifikasi Dan Sistematika Tumbuhan Itu Adalah Satu Rumpun Dengan Taksonomi Jadi Yang Matakuliah Utama Adalah Taksonomi Terus Dijabarkan Lagi Menjadi Sistematika Tumbuhan Terus Ada Lagi Yang Namanya Klasifikasi Tumbuhan Nah Baik Tumbuhan Dan Yang Hewan Nanti Kalian Itu Sama Ada Mata Kuliah Itu Ada Taksonomi Tumbuhan Ada Taksonomi Hewan Nanti Mungkin Yang Fokusnya Risetnya Ke bagian Hewan Mungkin Lebih Menjalami Tentang Taksonomi Hewan Mungkin Yang Punya Mimpi Untuk Riset Ke Bagian Tubuhan Mungkin Kalian Bisa Lebih Fokus Ke Bagian Tumbuhan Atau Taksonomi Tumbuhan Oke Nah Terus Untuk Yang Ketiga Campaian Pembelajaran Perkuliahan Atau Biasa Dikenal Dengan CM ECP MK Oke Jadi Ini Untuk Campaiannya Jadi Yang Pertama Adalah Mahasiswa Mempelajari Dan Mengembangkan Sendiri Berbagai Teori Ilmu Pengasuhan Tingkat Tinggi Untuk Berpikir Secara Kritis Parsifal Sehingga Mampu Berdaya Kita Secara Kreatif Dan Realistis Sebagai Seorang Pendidik Dan Peneliti Biologi Oke Jadi Apalagi Untuk Jurusan Kalian Adalah Di bawah Fakultas KIP Jadi Fokus Ke depan Kalian Akan Menjadi Seorang Guru Baik Di tingkat SMP SMA Kalau Minimal SMP SMA Ataupun Ada Yang Mau Fokus Ke Bagian Peneliti Bisa Nanti Dikembangkan Untuk Riset-riset Tumbuhan Terus Yang Kedua Capaian Yang Kedua Adalah Membuktikan Konsep-konsep Botani Melalui Identifikasi Klasifikasi Dan Karakteristik Taksonomi Tumbuhan Oke Jadi Ini Capaian Yang Kedua Atau CPMK Yang Kedua Nah Itu Yang Kalian Harus Belajari Konsepnya Seperti Apa Dari Taksonomi Identifikasinya Seperti Apa Klasifikasi Termasuk Karakteristik Dari Taksonomi Itu Sendiri Jadi Ini Capaian Yang Kita Sama-sama Belajari Terus Yang Ketiga Kita Dituntut Untuk Menunjukkan Kinerja Mandiri Bermutu Dan Terstruktur Oke Nanti ke depan Kalau misalnya Kalian ada tugas-tugas Mandiri Maupun tugas Lompok Dari mata kuliah ini Harapan saya Kalian bisa Mengerjakannya Dengan baik Kalau misalnya Ada kesubitan Ada beberapa hal Yang mungkin Kalian boleh Mau tanyakan Silahkan Kalian kontak Saya Saya Untuk Kita bisa Belajar Sama-sama Oke Terus Yang berikut Untuk Yang keempat Melakukan Pembuktian Konsep-konsep Butani Melalui Identifikasi Klasifikasi Dan Karakteristik Taksonomi Tumbuhan Dengan Melakukan Praktikum Oke Nah Jadi tadi Ada satu Matakulia Praktikum Nanti Di akhir Topik Sebelum Kita masuk Di kegiatan UAS Saya akan Sampaikan Topik praktek Saya akan Kirimkan Apa yang Kita akan Bisa lakukan Sama-sama Untuk kegiatan Praktek Karena Matakulia Takdung Ada satu SKS Untuk Kegiatan Praktek Kita Oke Jadi ini Capaian Untuk Matakulia Kita Di Satu Semester Ini Harapan Saya Kita bisa Kerjakan Sama-sama Oke Terus Yang keempat Untuk Sedikit Metode Pembelajaran Yang saya akan Lakukan Oke Jadi Perkuliaan Ini berlaksa Secara Strategi Pembelajaran Students Atau Center Learning SCL Dengan Metode Antara Lain Teramah Disitusi Tanya-jawab Dan Melakukan Praktikum Oke Jadi Untuk Konsep Ini Apalagi Dituntutan Kurikulum Pendidikan Tinggi Saat ini Itu Ada yang Namanya Kampus Merdeka Oke Jadi Kalian harus Tahu dulu Konsep Kampus Merdeka Jadi Program Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi Itu Apalagi Sekarang Antara Kementerian Pendidikan 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 Tinggi Itu Digabung Menjadi Satu Jadi Untuk Konsep Merdeka Belajar Atau Kampus Merdeka Diberikan Kebebasan Kepada Mahasiswa Untuk Mengeksplore Segala Pengetahuan Yang Dimiliki Kayak gitu Ataupun Yang dia Akan Kejak Kedepan Soft Skillnya Dia Akan Dipakju Disini Kayak gitu Nah Jadi Kita Sebagai Dosen Hanya Sebagai Fasilisator Yang Akan Menemping Kalian Kayak Jadi Kita Diberikan Kebebasan Supaya Mengeksplore Segera Ilmu Pengetahuan Yang Mungkin Kedepan Nanti Kalau Selama Ini Kalian Sudah Terpola Mungkin Semester Satu Semester Dua Kemarin Terpola Dengan Sistem Yang Yang Selama Ini Kalian Temukan Apalagi Di Situasi Online Seperti Ini Dari Seperti Ini Cukup Sulit Untuk Menontrol Kalian Satu Satu Jadi Kita Konsepnya Akan Sedikit Berbeda Nanti Nanti Waktu Perkulihan Kedepan Oke Mungkin Di Akhir Slide Saya Jelaskan Banyak Hal Oke Terus Yang Kelima Atribut Soft Skill Oke Atribut Soft Skill Kita Nah Atribut Soft Skill Yang Akan Dikembangkan Pada Mahasisah Melalui Perkulihan Adalah Daya Analisis Analitis Terus Objektif Pewasan Luas Dan Teknik terhadap Lingkungan Sekitar Yang Berkaitan Oke Jadi Nanti Konsep Ini Akan Lebih Mengacu Kepada Analisis Kalian Nanti Kita Akan Bajar Sama-sama Tentang Bagaimana Memaknai Perkulihan Tatsunomi Ini Dengan Konsep Yang Berbeda Oke Terus Yang Berikut Adalah Pengendalian Mutu Nah Pengendalian Mutu Perkulihan Dilakukan Melalui Pendalian Terhadap Mandiri Dan Terstruktur Terus Aktifitas Diskusi Laporan Tugas Terus Latihan Terus Studi Kasus Dan Tampilan Soft Skill Oke Jadi Ini Untuk Pengendalian Mutu Yang Kita Akan Capai Bersama Kedepan Harapan Saya Di Kelas Taksonomi Kalian Bisa Mencapai Ini Dengan Kita Bisa Diskusi Banyak Hal Tentang Taksonomi Kita Belajar Banyak Hal Tentang Taksonomi Oke Jadi Ini Yang Kita Akan Tempuk Kedepan Terus Topik Yang Ketujuh Adalah Tentang Evaluasi Oke Jadi Kalian Harus Tahu Sampai Nanti Jangan Ada Yang Banyak Menanyakan Oke Jadi Evaluasi Evaluasi Dilakukan Dengan Mengabangku Nilai Capaian Mahasiswa Pada Seluruh Item Kendali Mutu Dengan Menggunakan Rumus Sebagai Berikut Oke Untuk Partisipasi Ini Biasanya Di Kegiatan Absensi Dan Tetap Muka Dari Perkuliahan Kurang Lebih Itu Adalah 10% Jadi Kurang Lebih 10% Untuk Partisipasi Dalam Proses Perkuliahan Oke Terus Yang berikut Untuk Tugas Kurang Lebih 50% Oke Apalagi Di situasi Kenapa Saya Lebih Apa Istilahnya Meninggikan Tugas Karena Ini Proses Daring Aktivitas Kalian Mungkin Masih Ada Yang Kerja Ada Ada Yang kerja Enggak Di Di Kelas Ini Yang kuliah Sambil Kerja Ada Ada Pak Oke Ada Yang kuliah Sambil Kerja Oke Jadi Itu Mungkin Masih Ada Kesibukan Lain Harapan Bisa Bisa Manajemen Banyak Waktu Untuk Tugas Tugas Dan Lain Sebagainya Oke Jadi Bobotnya Jauh Lebih Tinggi Dibanding Yang Lain Terus Untuk UTS Kurang Lebih Bobotnya 15% Sedangkan Untuk UAS Itu Sendiri Bobotnya Adalah 25% Nah Jadi Ini Untuk Evaluasi Kita Di Kelas Taktum Oke Nah Yang berikut Berdasarkan item Kendali mutu tersebut Diperoleh nilai Akhir Mahasiswa Nah Terus Capatannya Kalian Perhatikan Mahasiswa Yang dapat Mengikuti Ujian Tengah Semester Dan Akhir Semester Adalah Mahasiswa Yang telah Mengikuti Perkulian Sebanyak 75% Oke Jadi Nanti Absensi Kalian Harus Mencapai 75% Baru Kalian Mengikuti Kegiatan UPS Terus Bagi Mahasiswa Yang kehadirannya Tidak Mencukupi 75% Fakultas Tidak Boleh Mengizinkan Mengikuti Ujian Tengah Semester Dan Akhir Semester Oke Ini Ketentuan Yang telah Diterapkan Oleh Kampus Aturan Dari Kampus Saya hanya Menyampaikan Kepada Kalian Terus Yang kedua Dosen harus Mengisi Titik Titik-titik Pada Setiap Komponen Dan Nilai Yang Tidak Berada Di Luar RIS Yang Telah Ditentukan Dan Totalnya Ada 100% Oke Mungkin Masih Ada Beberapa Hal Yang Memang Tidak Termas Disini Sebagai Penilaian Objektif Dari Dosen Itu Sdiri Untuk Mencapai Nilai Yang Namanya Nilai 100% Yang Tidak Tercantum Disini Oke Jadi Itu adalah Nilai Objektif Yang Ditentukan Melalui rapat Dan Menentukan Persentase Penilaian Dalam Batas Kisaran Yang Telah Ditentukan Oke Jadi Nanti Keputusan Akhir Dari Penilaian Yang Ditentukan Oleh Fakultas Dan Program Studi Itu Sendiri Jadi Nanti Di Akhir Semester Kalian Bisa Lihat Hasil Seperti Apa Nah Yang Kedelapan Penilaian Terhadap Mahasiswa Ditentukan Oleh Hasil Belajar Mahasiswa Sendiri Dengan Menggunakan Sistem Jadi Yang Menentukan Nilai Itu Sendiri Sebenarnya Bukan Saya Walaupun Saya Punya Space Sedikit Untuk Nilai Objektif Tapi Yang Yang Berhak Menentukan Semua Nilai Yang Kalian Lakukan Adalah Kalian Sendiri Sebenarnya Misalnya Kalian Harus Kumpul Tugas Dapat Waktu Tidak Boleh Kecolongan Tugasnya Harus Hadir Pada Prospek Kulian Dapat Waktu Kuti UTS Dan Semakin Kalian Punya Referensi Yang Banyak Tentang Kekulian Kalian Hadir Kurang Lebih 70-100% Dalam Prospek Kulian Pasti Kalian Akan Menyelesaikan Kegiatan UTS Maupun Puas Oke Itu Untuk Penilaiannya Terus Yang Kesimpulan Rentang Nilainya Yaitu Ini Saya Tidak Terlalu Dapat Pasti Dari Kampus Karena Saya Belum Belum Dapat Untuk Penilaian Dari Kampus Jadi Pastinya Seperti Apa Tapi Untuk Ketentuan Dari Setiap Kampus Sama Untuk Penilaiannya Itu A Itu rentang Nilainya Kurang Lebih Di Atas 85 B Plus Itu 77,5 Sampai Direntang 84,9 Terus Untuk Nilai B 70 Sampai Di 77,45 Terus Untuk K Plus Rentangnya 62,5 Sampai Di 69,9 Terus Yang C Ada Di 55 Sampai Di 62,45 Rentangnya Terus Yang D Ada Di 45 Sampai 54,9 Range Untuk E Jadi Ada Di 44 Kurang Lebih Di Bawah 44,9 Oke Jadi Untuk Nilai Kelulusan Sebenarnya Ada Di A B Plus B Sama C Plus Sama C Oke Jadi Harapan Saya Kalian Tidak Boleh Ada yang Dapat C Minimal Mungkin Jangan minimal Kasih patokan Harus A Semua Oke Kalian Sudah Kuliah Capek-capek Baru Tidak Dapat A Itu Sangat Sayangkan Harapan Saya Secara Pribadi Kalian Harus Dapat A Oke Untuk Nilainya Dapat Diberikan Jika Mahasiswa Dapat Mengikuti Kekuliahan Atau Kehadiran Lebih Kecil Dari 70% Atau Tidak Mengikuti Ujian Akhir Oke Jadi Nilai Tidak Dulus Atau Kurang Itu Ketentuannya Adalah Bagi Mahasiswa Yang Memang Tidak Mengikuti Ujian Akhir Harapan Kalian Harus Mengikuti Ujian Akhir Dan Mengikuti Perspekulian Terus Untuk Bobot Nilai Nol Dan Mahasiswa Yang Bersangkutan Tidak Dapat Melakukan Semester Pendek Ataupun Kuliah Tersebut Oke Jadi Yang Nol Sama Sekali Itu Adalah Mahasiswa Yang Tidak Sama Sekali Misalnya Pertemuan Hari Ini Tidak Ikut Sampai Pertemuan Selanjutnya Tidak Ikut Jadi Namanya Tidak Tapi Tidak Perkuliahan Itu Pasti Otomatis Akan Dapat Nilai Nol Oke Itu Terus Yang Berikut Norma Akademik Atau Tata Tertik Perkuliahan Oke Jadi Ini Kalian Harus Perhatikan Tata Tertik Perkuliahan Yang Kita Akan Tempu Dalam Satu Semester Ini Nah Yang Pertama Mahasiswa Wajib Mengikuti Tepat Waktu Mengikuti Proses Perkuliahan Tepat Waktu Mahasiswa Yang Terlambat Lebih Dari 15 Menit Tidak Diperkenankan Mengikuti Perkuliahan Oke Jadi Misalnya Kita nih Ditaktum Kita Mulai Jam 2.00 Oke Kalau misalnya Sek 2.00 Semua Harus Habir 2.00 Oke Jadi Satu jam Sebelum Perkuliahan Saya akan Share linknya Untuk Proses tetap Buka Jadi Kalian harus Hadir Tepat Waktu Oke Nah Terus Yang Berikut Mahasiswa Yang Oke Mahasiswa Yang tidak Hadir Karena Alasan Yang Dibenarkan Menurut Peraturan Menyerahkan Surat Izin Kepada Dosen Mata Kuliah Selambat Lambatnya Pada Hari Perkuliahan Berikutnya Jadi Misalnya Minggu depan nih Kalian ada Sakit Kayak gitu Misalnya Hari ini nih Kalian ada Sakit Nah Jadi Mungkin karena Masih di rumah sakit Dan lain sebagainya Tidak ikut Nanti di pertemuan Berikutnya Paling lambat Kalian harus Impulkan ke saya Kalau ada sakit Atau ada Urusan lain Dengan alasan Yang tepat Yang tidak bisa Ditolerin Jadi Kalian bisa Serahkan Suratnya Di saya Oke Itu Selambat Selambatnya Kurang lebih Satu minggu Nah Maksudnya Perkuliahan Berikutnya Misalnya Hari ini Tidak hadir Harus Minimal Minggu depan Harus Sudah serahkan Terus yang ketiga Jika dosen Tidak dapat Hadir Pada Jadwal Yang telah Ditetapkan Karena Sesuatu hal Maka dosen Diwajibkan Memberikan Informasi Kepada Mahasiswa Paling lambat Satu hari Sebelum Jadwal Perkuliahan Jadi Misalnya Kalau Minggu depan Saya ada Kesibukan Saya akan Pasti Satu hari Sebelum Waktu Yang ditetapkan Saya akan Informasi Kekalian Kecuali Misalnya Memang Ada Urgeni Sari jalan Atau lain Sebagainya Ada Ada Hal Hal Yang gedakan Mungkin Lebih Mepet Untuk Saya jelaskan Kepada Kalian Tapi Kalau Ada Hal-hal Yang lain Mungkin Lebih Awal Saya Pasti Akan Terus Yang keempat Perhatikan Apabila Dosen Tidak Hadir Setelah 15 Menit Dari Jaktel Kuliah Kuliah Mahasiswa Berhak Menghubungi Dosen Dengan Menanyakan Kepada Petugas Piket Perkuliahan Tentang Perkuliahan Dilaksanakan Atau Tidak Jadi Misalnya Kalau Saya 15 Menit Tidak Hadir Atau Tidak Importan Untuk Perkuliahan Daring Kita Atau Konfer Seperti Ini Kalian Boleh Misalnya Perkuliahan Contohnya Ketua Kelas Oke Jadi Kalian Bisa Langsung Kontak Saya Terus Yang Berikut Oke Jika Dosen Tidak Datang Dalam Waktu 2 Kali 15 Menit Jadi Misalnya Kalau Sudah Setengah Jam Dari Jaktar Perkuliahan Maka Mahasiswa Berhak Tidak Mengikuti Perkuliahan Pada Waktu Tersebut Dan Perkuliahan Dianggap Tidak Dilaksanakan Oke Jadi Misalnya Sudah 30 Menit Tidak Hadir Di Kelas Jadi Dianggap Perkuliahan Itu Tidak Ada Karena Mungkin Ada Lain Hal Oke Terus Yang Kelima Mahasiswa Wajib Menyerahkan Tugas Tugas Kelompok Atau Individual Yang Dibebankan Dosen Waktu Yang Akan Ditetapkan Kemudian Oke Jadi Untuk Tugas Tugasnya Nanti Di setiap Tugas Saya Akan Kasih Rentang Waktunya Pada Waktu Saya Menginformasikan Tugasnya Waktu Perkuliahan Seperti Apa Nah Jadi Rentangnya Seperti Apa Nanti Saya Akan Infokan Di Kemudian Terus Yang Enem Yang Mahasiswa Harus Berpakaian Rapi Dan Sopan Ketika Mengikuti Perkuliahan Dan Tidak Boleh Mengenakan Sandal Baik Saat Daring Ataupun During Jadi Harus Yang Berpakaian Rapi Harus Yang Sopan Waktu Proses Baik Nanti Waktu Kita Tetap Muka Maupun Kita Online Oke Terus Yang Berikut Mahasiswa Dilarang Makan Merokok Pada Saat Perkuliahan Berlangsung Oke Jadi Jangan Sampai Kita Sementara Kuliah Kalian Sambil Makan Saya Yang Belum Makan Dari Tadi Mungkin Rasa Lapar Pula Kalian Makan Oke Jadi Itu Untuk Ketentuannya Dan Ini Untuk Pernyataannya Nanti Saya Akan Kirimkan Kita Akan Tentukan Perwakilannya Siapa Yang Akan Tanda Tangan Terus Nanti Saya Tanda Tangan Di Sini Terus Akan Diketahui Juga Ketua Progdi Oke Ini Benar Tidak Ketua Progdi Yang Sekarang Oke Katanya Ada Perubahan Sedikit Nanti Konsultasi Lagi Di Pihak Kampus Untuk Ketua Program Studi Oke Jadi Ini Untuk Kontrak Perkulihan Kita Oke Sebelum Kita lanjut Mungkin Ada yang Tanya Atau Ada yang Mau Ditanyakan Dalam Kontrak Oke Silahkan Siapa Silahkan Aktifkan Langsung Oke Ningsi Silahkan Bagaimana Ini Terima kasih Pak Atas kesempatan Yang diberikan Sambung bertanya Yang berkaitan Dengan Toleransi Keterlambatan 15 minit Tadi Pak Terus Ketika Ada mahasiswa Yang lambat Tidak Masuk Di dalam Matap Ini Tidak Ikut Perkuliahan Bagi Pak Kira-kira Ini Hari berikutnya Kalau kita minta tugas pengganti Kan kita tidak masuk hari ini Jadi Kita minta tugas pengganti Bisa tidak Pak Oke Terima kasih Buat Ningsi Ini pertanyaan yang bagus Yang pertama Misalnya Tadi inti dari pertanyaan Ningsi Mungkin teman-teman yang lain Punya Pertanyaan yang sama Mungkin sebenarnya Takut-takut Yang berani Untuk membaikan Apa istilahnya Keraguan yang Dia sampaikan Misalnya Contohnya tadi Kalau misalnya Terlambat hari ini Contoh tidak ikut Terus boleh Tidak minta tugas Tambahan Oke Nah Ini berhubung Masih Perkulihan dari Saya akan rekam Setiap proses Perkulihan Saya akan record Nanti Inti topiknya Apa yang saya Akan berikan Kalau misalnya Dia terlambat Nanti silakan Kalian bisa Kunjungi Video Nanti saya akan upload Di Youtube Nanti saya akan Kasih linknya Kayak grup Untuk setiap Proses kelas kita Kalian bisa Nonton ulang Di sana Waktu mungkin Sambil gembala Kambing lah Atau mungkin Sementara siram-siram Sayur Kalian sambil dengar Pasang headset di telinga Sambil siram Kalian sambil dengar Boleh Nanti saya akan record Dan kalian akan Bisa Dapat ilmunya Jadi Untuk pelajaran Khusus untuk taktum Jadi Kalau ada yang terlambat Saya akan Bagikan link Nanti tiap Proses perkulihan Saya akan bagikan link Kalian boleh nonton Nonton ulang Terus yang kedua Setiap topik materi Setelah kita bahas PPT semua Saya akan kirimkan Ke Google Classroom Ataupun di Portal e-campus Oke Tadi saya sempat lihat Portal e-campusnya Saya belum pelajari Lebih detail Ya Toalnya Kalau Dari Kayak gini Masing-masing Kampus itu Punya portalnya sendiri Kayak gitu Jadi untuk membantu Proses daring Kayak gitu Nah kalau di 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 Unut Itu Beda dia Punya aplikasi LMS sendiri Jadi Sama Warma Dewa juga Punya Mungkin di Unwina Agak sedikit Kita menggunakan E-campus Ataupun nanti Google Classroom Nanti saya akan kirim Di sana Nanti semua linknya Saya akan kasih Informasinya Bagian terlambat Oke Terus yang berikut Untuk masalah tugas Pengganti Nah kecuali Hari itu ada tugas Yang dia harus kerjakan Waktu proses Perkuliahan Contohnya nih Misalnya sementara diskusi Kita lagi bahas Tentang satu topik Tentang Klasifikasi tumbuhan Nah kalau disitu Ada Penilaian Nanti saya akan kirimkan Format Diskusi yang itu Kalian bisa kerjakan Sebagai pengganti Kelas itu Oke Jadi harapan Saya Tidak ada satu pun Mahasiswa yang berasa Tertinggal Oke Jadi Kalau misalnya Di hari itu Kita ada Diskusi Atau sambil Mengerjakan Soal Dan itu Masuk di sistem Penilaian Waktu kita Sementara diskusi Ketuliah Saya akan kasih Tugas tambahan Tugas pengganti Untuk kelas itu Kayak gitu Oke Mungkin itu link sih Bisa dipahami Bisa pak Terima kasih pak Oke Oke Selain link sih Mungkin ada lagi yang lain Ini sebenarnya sangat penting Karena awal Kepuliahan Kita akan banyak Bahas Sebelum kita Sampai di Eksennya Oke Jadi kalau ada yang Merasa Sedikit Ganjal gitu Boleh kalian tanya Terusah sumkan-sumkan Oke Selain link sih Masih ada Sebelum lanjut Oke Berarti jelas ya Jelas pak Oke Ini Karena belum ada Ketua kelas Sebenarnya Kalau ada Ketua tingkat Kalian bisa Nanti mungkin Saya akan minta Perwakilan Satu mahasiswa Untuk bisa Membantu kita Yang bisa Memkoordinir Kayak gitu Teman-teman Karena Kalau misalnya Semua langsung Kontak saya Itu mungkin Agak sedikit Kerepotan saya Untuk membalas Siap teman-teman Kayak gitu Jadi Kalau bisa nanti Di Satu perwakilan mahasiswa Untuk Tanda tangan ini Kayak gitu Oke Nah ini untuk Kontrak perkuliahan Kalau tidak ada yang Ditanyakan lagi Mungkin kita bisa tutup Next Bisa Selain nisi Atau masih ada Oke Oke Kalau tidak ada Kita lanjut ya Iya Pak Oke Kita lanjut Saya stop share dulu Oke Tadi itu untuk Kontak Kontak lagi Kontrak perkuliahan Oke Kontrak perkuliahan Oke Kita lanjut Case slide dulu Saya akan lanjut Case slide Oke Nah itu tadi untuk Kontrak perkuliahan Oke Yang berikut Ini ada Visi-visi dari kampus Oke Jadi Saya harus sampaikan Kepada kalian Di awal proses Perkuliahan ini Yang menjadi target Dari kampus Punwina Itu seperti apa Kita akan bahas Sama-sama Jadi Ini yang menjadi Pedoman kita semua Oke Saya akan share Satu BPT lagi Oke Mohon bersabar ya Saya harus cari BPT-nya Oke Oke Sambil Oke Saya harus Oke Oke Ini kelihatan Kelihatan ya Oke Oke Sebelum kita lanjut Di slide yang ini Visi-visi Mungkin Ada yang mau minum dulu Sambil minum kopi Mungkin Boleh Kita Jedah satu menit Mungkin Satu sampai dua menit Boleh ya Sebelum kita lanjut ini ya Kita jedah Kurang lebih Satu Menit Sebelum kita lanjut Untuk Di kelas ini Kita boleh jedah dulu ya Soalnya kalau kalian Tatap handphone Terus sama laptop Terus pasti ada Jendah ya Boleh ya Boleh ya Boleh ya Oke Kita Rehat Satu menit Sampai dua menit Untuk Kelas kita Oke Oke Yang sambil mau minum juga Boleh Kalau misalnya Minum Minum kopi Atau minum air Boleh Tapi jangan minum sopi Oke Nah Ini adalah Visi-visi dari Kampus Unwina Oke Jadi Kalian Sekarang semester tiga Saya gak tau kalian angkatan keberapa Untuk Unwina Soalnya waktu Saya kuliah di Kupang Itu baru sekolah tiga ekonomi Belum ada kampus Jurusan-jurusan lain di Unwina Jadi Saya tidak sempat kuliah di sana dulu Kayak gitu Oke Jadi mungkin masih Masih Tidak terlalu Sejarah Kendiriannya Saya tidak terlalu tahu Persis Kayak gitu Nah Jadi Ini kita akan belajar tentang Visi-visi yang dikembangkan Kepada kita semua Saya sebagai Pengajar buat kalian Sebagai dosen buat kalian Terus kalian juga sebagai Seorang mahasiswa Di dalam mata kuliah ini Punya konsep yang sama Punya strategi yang sama Punya pemikiran yang sama Jadi Ini harus wajib disampaikan Kepada Kita semua Oke Nah Untuk Visi Oh next Untuk visi Universitas Kristen Arcawacana Sumba Itu yang pertama Menjadikan Universitas Tunggul Berlandasan Semangat Kewirausahaan Dan nilai-nilai Kristian Oke Jadi Ini yang menjadi Pedoman Untuk seluruh Civitas Akademika Untuk Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Oke Jadi Menjadikan Universitas Tunggul Berlandasan Semangat Kewirausahaan Dan nilai-nilai Kristian Oke Jadi Ini visi dari Kampus kita Oke Kampus Tercinta kita Oke next Untuk misinya Untuk makna dari Makna dari Visi Oke tadi kalau visi Terus untuk makna dari Visinya Yang pertama Berbicara tentang Tentang unggul Unggul adalah Membentuk Insan Berkeahlian Tinggi Insan Berbudaya Dan Wirausahaan Profesional Oke Jadi Kita akan Belajar juga Tentang bagaimana Menjadi Insar Yang berbeda Pendidikan tinggi Terus Yang berbudaya Terus Yang memiliki Kewirausahaan Tinggi Oke Nanti mungkin Di semester 7 Saya juga Nampu Satu mata kuliah Bioenterpreneurship Di semester 7 Jadi Nanti kalau Misalnya Kalian semester 7 Bisa Tertemu Saya lagi Di mata kuliah Bioenterpreneurship Oke Kalau Masih Berjode Oke Terus Yang berikut Yang kedua Semangat Kewirausahaan Nah Semangat Kewirausahaan Ini adalah Nilai-nilai Yang terkandung Di dalamnya Adalah Kreatifitas Inovasi Transformatif Dan Arif Nah Jadi Untuk Semangat Kewirausahaan Walaupun Sebenarnya Kalian Ini adalah Di Fakultas Pendidikan Atau Di jurusan Pendidikan Biologi Tapi Untuk Progres Kedepan Itu Adalah Konsep Dimana Bukan Saja Kalian Berpikir Tentang Sebuah Pendidikan Atau Menjadi Bu Tapi Kita Juga Diajarkan Bagaimana Menjadi Seorang Wirausaha Di dalam Bidang Hayati Maupun Flora Bidang Hayati Dan Flora Artinya Bidang Hayati Dan Hewan Nah Jadi Itu yang Menjadi Jabaran Dari Sisi Terus Yang Berikut Nilai Nilai Kristiani Kita Tahu Bahwa Untuk Vina Adalah Salah Satu Kampus Kristen Yang Cukup Besar Di Sumba Satu-satunya Kampus Satu-satunya Universitas Di Sumba Jadi Konsep Nilai Nilai Kristiani Itu Tidak Boleh Lepas Dari Kita Oke Nah Walaupun Mungkin Di antara Kita Ada Yang Memiliki Kreatiman Lain Tapi Konsep Tentang Kasih Dan lain Sebagainya Pasti Kita Memiliki Satu DNA Yang Sama Oke Nah Jadi Itu Kasih Keadilan Kembenaran Dan Damai Sejahtera Oke Jadi Harapan Saya Sebagai Pendamping Kalian Di Matakuliah Taktu Kalian Harus Mengikuti Perkulihan Ini Dengan Damai Sejahtera Oke Kalau Misalnya Kalian Sudah Damai Pasti Proses Perkulihan Akan Berjalan Dengan Lancar Oke Kita Next Yang Berikut Misi Universitas Urmina Sumba Nah Yang Pertama Adalah Melaksanakan Pendidikan Dan Pengajaran Berkompetensi Kewirausahaan Yang Berlandaskan Pada Nilai Nilai Kestian Oke Jadi Berlandaskan Pada Nilai Nilai Kestian Yang Kedua Melaksanakan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Mengedepankan Pengembangan Kreativitas Inovasi Dan Upaya Transformasi Masyarakat Oke Jadi Kita Dituntut Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Biologi Dengan Ketentuan Bahwa Kita Mengedepankan Pengembangan Kreativitas Inovasi Dan Upaya Transformasi Masyarakat Oke Jadi Harapan Saya Kedepan Kalau Misalnya Kalian Punya Pemikiran Untuk Riset Ke Bidang Bidang Tumbuhan Boleh Kalian Kontak Saya Kita Bisa Diskusi Banyak Apalagi Potensi-potensi Yang ada Di daerah Sumba Kita Cukup Banyak Yang Belum Terjamah Kita Bisa Melakukan Riset-riset Di sana Oke Kebetulan Juga Saya Kerjasama Dengan Dua Kampus Besar Jadi Kita Bisa Belajar Sama-sama Oke Jadi Terus Yang Ketiga Menggembangkan Kerjasama Yang Sinergi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pridharma Perguruan Tinggi Oke Ini Mewajibkan Kita Untuk Meningkatkan Kerjasama Baik Kita Sebagai Penajar Maupun Kalian Sebagai Mahasiswa Oke Terus Yang berikut Melaksanakan Tata Kelola Universitas Yang Tunggu Pelopor Teladan Dan Berani Jadi Ini Misi Yang Dilakukan Oleh Unwinas Secara Umum Di Semua Fakulta Yang Menjadi Pelindung Dari Fakultas Fakultas Yang Ada Di Unwinas Termasuk Kita Sebagai Program Kudu Di Belobu Oke Yang Berikut Tujuan Dari Unwinas Sumba Yang Pertama Menghasilkan Sarjana Yang Kreatif Innovatif Informatif Dan Arif Atau Di Istilah Dengan Sarjana Kita Oke Jadi Harapan Saya Kalian Lagi Untuk Meningkatkan Kreatifitas Tinggi Di bidang Tumbuhan Innovatif Juga Transformatif Dan Arif Oke Jadi Kedepan Kalau Misalnya Kalian Mau Diskusi Banyak Hal Tentang Kutuhan Kalian Boleh Diskusi Dengan Saya Kalau Misalnya Kalian Mau Topik Penalitian Boleh Kalian Pikirkan Untuk Topik Riset Dari Sekarang Kalau Mau Cepat Selesai Wisuda Pikirkan Memang Dari Sekarang Oke Nanti Mungkin Setelah Slide Ini Kita Akan Relaks Untuk Ngobrol Untuk Progres Kedepan Seperti Apa Oke Ini Untuk Tujuannya Kita Untuk Motonya Oke Untuk Motto Berdoa Terus Berkata Berpikir Dan Berkarya Oke Jadi Ini Yang Menjadi Motto Dari Kampus Kita Berdoa Berkata Berpikir Dan Berkarya Oke Jadi Kalian Kita Sama-sama Memegang Motto Ini Terajin Berdoa Berpikir Kreatif Berkata Dengan Baik Dan Benar Oke Terus Kita Wajib Melakukan Yang Namanya Berkarya Oke Kita Nah Yang Berikut Untuk Fakultas Seguruan Dan Pendidikan Oke Kita Masuk Di Topik Untuk Fakultas Kita Sendiri Kalau Tadi Saya Jelaskan Tentang Universitas Secara Umum Yang Ini Kita Akan Bahas Tentang Atau Kita Akan Belajar Atau Sampaikan Tentang Fakultas Oke Untuk Visi Dari FQ Itu Sendiri Itu Menjadikan Fakultas Yang Unggul Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan Yang Dilandasi Jiwa Edu Trainer Dan Nilai Kestian Oke Jadi Untuk Konsep Dari FQ Sendiri Kalian Misalnya Kedepan Selain Menjadi Guru Kalian Juga Diajarkan Menjadi Seorang Pedidik Yang Memiliki Jiwa Siwirausahaan Oke Jadi Ini Ini Yang Menjadi Tujuan Pertama Dari Fakultas KIP Nah Jadi Ini Visi Fakultas KIP Itu Sendiri Itu Adalah Turunan Dari Visi Dari Universitas Jadi Seperti Tadi Yang Disampaikan Memiliki Jiwa Keberusahaan Di bidang SKIP Ini Kita Juga Akan Belajar Tentang Keberusahaan Oke Jadi Itu Untuk FKIP Misi Visi Dari FKIP Terus Untuk Misi Dari FKIP Oke Oke Sebelum Saya lanjut Boleh Saya Pause Dikit Oke Karena Oke Mungkin Pause Berapa Detik Oke Sampai Да Sampai Terima kasih. Terima kasih. Jadi, agak sedikit terputus. Nah, sekarang kita akan lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke visi dari FKIP. Oke. Kalau tadi, kita lanjut ke misi. Kalau tadi visi dari FKIP, itu turunan dari universitas. Sekarang adalah misi dari FKIP. Atau strategi yang akan dilakukan untuk menjawab visi dari fakultas itu sendiri. Nah, yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berkualitas, dan profesional dilandasi dengan nilai-nilai budaya serta mampu bersaing secara global. Oke. Jadi, yang pertama adalah kita melaksanakan setiap pendidikan dan pengajaran dengan bernilai budaya nusantara. Baik itu kita konsep budaya sumba dan lain sebagainya. Apalagi untuk strategi nilai-nilai budaya sumba semakin hari semakin bergeser dari waktu ke waktu. Jadi, harapan kita melalui UNKRISWINA bisa mengembangkan kembali dengan nilai-nilai budaya tersebut. Terus yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, ini sudah banyak kegiatan-kegiatan dari proyek studi biologi yang telah dilakukan. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, masih ada beberapa kegiatan yang tepat kita laksanakan. Kayak gitu. Untuk kegiatan-kegiatan pengabdian. Terus yang ketiga, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, baik lokal, nasional, maupun internasional. Oke, jadi kampus kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa mitra yang lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Terus yang keempat, melaksanakan tata kelola fakultas secara profesional dan akuntabel. Oke, jadi semua dosen di UNKRISWINA itu rata-rata semua adalah yang dosen S1. adalah semua sudah berkelar master. Jadi, kalian tidak boleh ragu dengan kualitas dari dosen S1 kita. Yang penting kalian bisa memanfaatkan sebagai, sebaik mungkin, dalam proses perkuliahan untuk menggali ilmu mereka. Kayak gitu. Oke, jadi kita belajar sama-sama. Itu triknya yang kita bisa lakukan. Oke. Terus yang berikut. Untuk program studi pendidikan biologi. Oke. Jadi, kalau tadi fakultas, sekarang kita masuk di program studi kita. Oke. Jadi, untuk masuk di program studi biologi itu sendiri. Oke. Yang pertama, yang menjadi visi dari program studi biologi itu sendiri. Yang pertama, yang menjadi pusat keunggulan bidang ilmu pendidikan biologi. Yang menghasilkan tenaga pendidik dan peneliti ekologi. Yang berjiwa eduprener dengan melandaskan nilai-nilai kristiannya. Oke. Ini untuk visi dari biologi tidak terlepas dari visi dari fakultas tadi. Maupun visi dari universitas. Nah, kita tetap dididik untuk menjadi pendidik di bidang biologi, maupun peneliti di bidang biologi, maupun ekologi. Dan juga kita berjiwa eduprener. Menjadi pendidik yang mendidik bagaimana menjadi seorang usaha bisnismen yang handak. Oke. Tanpa harus menghilangkan yang namanya nilai-nilai kristiannya yang ada di dalam lingkup fakultas kita. Oke. Untuk misi. Nah, misi yang pertama dari program studi biologi adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pengajaran di bidang pendidikan biologi. Oke. Jadi, ini sebagai sosialisasi buat kita. Sebagai pertemuan perdana. Supaya kita tahu semua visi-misi dari program studi kita. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengajaran di bidang pendidikan biologi. Terus yang kedua, melaksanakan penelitian secara internal dalam dharma pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan biologi dan ekologi. Oke. Jadi, untuk pendidikan biologi sendiri, itu konsepnya adalah bidang biologi dan ekologi. Kayak gitu. Oke. Jadi, ini yang menjadi standar kita. Terus yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari pengalaman lingkungan teknologi dan seni. Jadi, secara internal dalam dharma pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan biologi dan ekologi. Oke. Jadi, pengabdian kita di masyarakat di bidang biologi dan ekologi. Jadi, ini yang menjadi misi kita untuk program studi biologi. Terus yang keempat, membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, pemerintah swasta, LSM, dan bidang pendidikan biologi dan ekologi. Oke. Jadi, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan yang lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Oke. Ini misi untuk program studi biologi. Nah, untuk profil dan deskripsi lulusan biologi, misalnya kalau kalian lihat di sini, profil lulusan kita. Jadi, nanti ke depan kalian tidak boleh ragu kalau ada adik-adik kalian yang mau kuliah. Kalau ada misalnya kampus kita yang dekat, kenapa harus di Kupang? Selama ini, kita kebanyakan kuliah di Kupang. Nah, termasuk saya juga dulu, kuliah di sana. Tapi, karena memang di kampus kita yang sekarang, itu belum ada jurusan pendidikan biologi. Waktu saya masih SMA. Jadi, saya studinya di Kupang waktu itu. Nah, untuk profil kelulusan kita adalah lulusan yang menunjukkan sikap seorang pendidik biologi, mampu merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan kemampuan materi biologi yang baik. Memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi dan mengelola laboratorium MIPA di sekolah menengah, serta menghasilkan karya ilmiah pendidikan sehingga menjadi guru profesional. Nah, oke. Nah, jadi ini konsepnya. Kalian tidak boleh minder, walaupun kalian riset-riset kecil. Oke, jadi untuk nanti di slide terakhir, saya akan menciptakan sedikit pengalaman di bidang riset yang saya tempuh kurang lebih beberapa program riset yang saya ikuti untuk di bidang biologi. Kayak gitu. Oke. Terus yang berikut, peneliti biologi di bidang ekologi. Oke. Kalau tadi ini adalah di bidang biologi. Terus yang kedua, peneliti di bidang ekologi. Nah, lulusan yang menunjukkan sikap seorang peneliti biologi di bidang ekologi maupun menganalisis dan membuat solusi terkait permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya alam hayati dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi membuat karya ilmiah serta mempublikasikan hasilnya dalam kurung ilmiah. Oke, jadi itu yang menjadi profil lulusan kita. Jadi, harapan saya kita menjadi seorang penerus yang cukup berkecimpung di bidang biologi, baik di bidang penelitian. Kebetulan saya juga cukup tertarik di bidang penelitian. Sampai hari ini masih bekerjasama dengan beberapa lembaga penelitian untuk riset biologi. Jadi, cukup banyak pengalaman di bidang ini. Kebetulan juga kurang lebih tahun lalu, saya sempat survei ke Sumba untuk proses penelitian. Jadi, mungkin kalau ada yang mau tertarik, kita bahas penelitian dari sekarang boleh. Kita akan baca sama-sama supaya kalian bisa memelainya dari sekarang untuk bidang riset. Oke, ini untuk profil, deskripsi profil penelitian. Yang berikut, nah yang terakhir nih, ini yang terakhir. Kalian perhatikan. Etika dalam menghubungi dosen secara online. Oke, jadi mungkin ini adalah ketentuan mekanisme dari program studi atau bahkan semua universitas menerapkan ini supaya antara hubungan antara dosen dan mahasiswa itu tetap berjalan dengan baik. Nah, misalnya kalau hubungan ini baik, relasinya baik, otomatis proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke, yang pertama. Kalian harus perhatikan waktu pengeriman pesan. Oke, jadi waktunya harus, bukan cuma saya ya sebenarnya, dosen yang lain juga. Ini adalah umum. Kalian harus perhatikan. Kalau misalnya dia sedang tidur, misalnya kalau jam-jam 22 ke atas, kayak gitu, kalau harus lihat waktunya. Oke, jadi perhatikan waktu pengeriman pesan. Terus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Indari singkatan. Oke, jadi kenapa harus indari singkatan? Kadang dosen itu salah nangkap apa yang kalian maksudkan ya, kalau disingkat-singkat. Ini pengalaman. Pengalaman saya. Kadang maksudnya mahasiswa itu beda dengan apa yang saya tangkap. Kadang saya jelaskan juga pasti akan beda, kayak gitu. Nah, terus mulai dengan salam, jangan disingkat, kayak gitu. Oke, kalian harus memberikan salam yang baik. Terus tulis keperluanmu dengan singkat dan jelas. Oke, kalian harus tulis tujuan yang baik dan jelas juga. Kayak gitu. Oke. Oke, terus yang berikut. Akhiri pesan dengan terima kasih. Oke, kalian setelah menerima pesan, mungkin harus mengucapkan terima kasih. Usahakan semua pesan tersampai dalam satu bubble chat. Oke, seperti ini misalnya contohnya nih. Kalian harus mencapai jangan kutus-kutus kayak gitu. Ya gitu, harus minimal full. Satu frame, satu frame lagi. Satu lembar kerja kayak gini. Oke, terus gunakan foto profilmu sendiri bukan anime atau idol Korea atau gambar kucing. Oke, ini macam mungkin karena terlalu fans ya. Jadi, pakai gambar anime lah, gambar BTL lah, dan lain sebagainya. Eh, BTL lagi. BTS. Oke, atau mungkin gambar kucing kayak gitu maksudnya. Oke. Nah, itu untuk sedikit etika dan penyampaian sisi-sisi dari kampus kita. Harapan saya kalian bisa mengikuti dengan baik. Oke, itu untuk visi-visi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sudah mau sampai jam 4. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya? Oke. Oke, ini sudah 40 orang. Oke, tadi waktu kita mulai pertama baru 20-an. Itu sudah 40 orang. Terima kasih yang baru bergabung. Bisa berikan resen gini? Boleh angkat tangannya yang baru bergabung? Yang belum di pertengahan mungkin? Oke. Oke. Karena mungkin tadi ada miskomunikasi ya. Untuk mata kuliah taktum. Karena ada perubahan jadwal dari universitas. Ternyata kita digabungkan kayak gitu. Oke, belum tahu kita dapat hari Senin apa hari Kamis. Waktu saya lihat jadwal di kampus tadi pagi. Saya masih dapat untuk taktum masih dapat di hari Senin. Di jam yang sama, di jam 2. Jadi, kita mulai agak. Jadi, mungkin tadi ada ambis komunikasi dengan jadwal. Jadi, untuk saat ini bisa-bisa terlambat untuk masuk. Oke, masih sedikit di tolerasi. Oke. Itu yang terakhir. Sebelum kita tutup, ada sedikit yang saya sampaikan untuk hal-hal teknis. Tadi, teman-teman yang lain yang baru bergabung nanti, saya akan kirimkan link-nya dari pertemuan kita hari ini. Kalian bisa mengikuti tentang topik-topik pembahasan yang kita sudah bahas di slide yang terdahulu. Jadi, kalian bisa nonton ulang lagi ke depan. Oke. Yang terakhir ini... Oke. Saya mau aksen sebenarnya nih. Oke. Cuma namanya... Di kelas ini, yang terdata di sistem, kalian perhatikan yang terdata di sistem untuk matak kuliah taktum itu kurang lebih 61 orang. Oke. Di sini yang login kurang lebih 40 orang ya. Oke. Jadi, 61 orang. Saat saya sebut nama, boleh nanti angkat tangan supaya mister bisa tahu. Atau open camera kalau bisa. Kalian boleh open camera supaya saya bisa lihat. Oh, ini yang nama ini kayak gitu. Kalian boleh. Ini yang terakhir. Kalian bilang open camera supaya saya bisa kenal kayak gitu. Masa dari tadi cuma saya open camera. Nanti kaget saya jalan-jalan di jalan raya kayak gitu. Apalagi jauh kayak gini. Saya tidak bisa kenal kayak gitu. Oke. Boleh saya mau open camera? Boleh, Pak. Oke. Open camera dulu satu kali. Supaya saya bisa lihat wajah kalian yang ganteng-ganteng. Kayak gitu. Oke. Oke. Kurang lebih yang 40 nih. Yang 40. Oke. 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 Berarti saya mau tinggal di Wengapu atau ada yang di luar kota Wengapu? Di Wengapu, Pak. Ada yang di luar kota. Ada yang di luar kota. Oke. Ada yang di luar kota ya. Oke. Nanti. Tapi semua pasti dapat jaringan ya? Yang di luar kota pasti. Sekarang pasti di Sumba kurang lebih udah banyak jaringan-jaringan udah bisa masuk ke pelosok-pelosok. Oke. 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 Nanti saya boleh abstain di sini. Nanti kalian boleh angkat tangan ya. Oke. Yang pertama Cecilia Daparoka yang mana? Cecilia. Oke. Atau bilang boleh sebut hadir-hadir gitu. Boleh? Oke. Oke berarti hadir ya. Ningsi? Oke. Ningsi tadi yang tanya ya. Boleh angkat tangan Ningsi? Oke. Terus ada Febriani? Hadir, Pak. Oke. Hadir ya Febriani. Hadir ya. Oke. Boleh langsung bilang sebut hadir ya. Karena slide-nya gak full. Ada dua slide lagi di sebelah. Boleh nanti kalau saya sebut nama. Lain bisa hadir, Pak. Terus Yulanda Rambu? Yulanda Rambu hadir? Oke. Mungkin ada. Terus Yohanis? Yohanis Ibilona? Hadir? Oke. Terus Eksin? Tekonda? Eksin hadir? Oke. Hadir ya. Terus ada... Lucia? Lucia hadir? Oke. Terus ada Asrin C. Kamburu? Asrin C. Asri? Panggilannya Asri ya? Oke. Asri juga gak hadir. Fidri? Fidri Cornelis? Ada Fidri? Oke. Hadir ya? Oh, Fidri ya? Oke. Fidri. Minta maaf, saya salah sebut. Fidri. Oke. Terus ada Ance? Ance? Hadir, Pak. Terus ada Merlinda? Merlinda hadir? Oke. Terima kasih Merlinda. Oke. Terus Adisti? Adisti hadir? Oke. Lewat ya. Terus Desta? Oke. Desta tadi hadir. Oke. Terus ada Mia? Mia hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terima kasih Mia. Terus ada Melsina? Tamuina? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Panggilannya Melsina ya? Iya, Pak. Oke. Terus ada Jidon? Jidon hadir? Ini semua cewek-cewek ini. Laki-laki di mana ini? Oke. Oke. Terus ada Bernadette? Hadir Bernadette? Oke. Panggilannya Bernadette ya? Benar. Panggilan Dede, Pak. Oh, Dede ya? Oke. Panggilan Dede. Takutnya salah-salah sebut nanti. Abis itu Destri? Destri? Hadir. Hadir, Pak. Oke. Benar ya? Destri panggilannya ya? Iya, Pak. Oke. Yang berikut, Herlinda? Herlinda? Halo, Herlinda. Oh, Herlinda. Hadir ya. Terus yang berikut, Elsiani? Elsiani. Ada? Oke. Elsiani tidak hadir ya? Terus, Anissa? Anissa hadir? Hadir, Pak. Oke. Panggilannya Anissa benar ya? Benar, Pak. Oke. Terus ada Iin, Julita? Hadir, Pak. Oke. Panggilannya Iin benar? Iya, Pak. Oke. Terus ada Tresia? Oke. Tidak ada ya? Terus ada Kurniapi? 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 Oke. Terus ada Fresniapi? Fresniapi hadir? Hadir, Pak. Panggilannya Fresni apa Fresniapi? Fresni, Pak. Oke. Fresniya. Saya boleh panggil Fresniya. Oke. Saya takut salah ini. Terus yang berikut, Ningsi? Rambu. Ningsi Rambu? Oke. Oh, ada dua yang nama Ningsi tadi ya? Oke. Terus ada Roslinda? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Roslinda. Terus Esther? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Esther. Terus ada Berta? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Berta. Terus Emilia Rambu? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Terus ada Bela Vista? Bela Vista ada? Oke. Terus Ricardo? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Bro. Oke. Terus ada Jason? Jason Kapu? Jason hadir? Ini dem HP dah rusak, Pak. Oh, oke, oke. HP rusak. Oke. Terima kasih buat tertitip salam buat dia ya, dari saya. Iya, Pak. Oke. Terus, Pak Jason. Terus, Rikso? Rikso hadir? Oke. Terus, Angelika? Hadir, Pak. Oke. Angelika hadir. Terus, Agnes? Rikso hadir, Pak. Rikso hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Rikso ada bergabung dengan Rifon. Oh, Rikso. Oke, oke, oke. Terima kasih, ya, ini Rifon buat informasinya. Iya, makasih, Pak. Oke, yang berikut, Agnes. Agnes, Agnes hadir? Hadir, Pak. Oke, Agnes. Terus, Angelina? Angelina hadir? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, terima kasih, Angel. Panggilannya Angelina atau Angel? Angel, Pak. Oke, saya boleh panggil Angel yang lebih simple. Oke, Angel. Terus, ada Resi? Resi hadir? Resi ada sakit, bilang, Pak. Oke. Resi ada sakit, ya. Oke, oke. Info ke Resi, ya. Dapat salam dari saya, bilang. Iya, Pak. Oke. Minggu depan mungkin bisa hadir sama-sama, ya, kalau udah sembuh. Tapi kalau sakit, jangan pak, saya. Iya, Pak. Oke. Terus, ada Asni Yati? Hadir, Pak. Oke, Asni Yati hadir. Maris? Maris hadir? Oke, udah hadir, ya. Terus, Rifon? Hadir, Pak. Oke, Rifon hadir. Oke, terima kasih, Rifon. Terus, ada Yursi? Yursi hadir? Hadir, Pak. Oh, ternyata ada Yursi. Oke, terima kasih. Terus, ada Eki? Hadir, Pak. Oke, terima kasih, Bro. Terus, ada Febriani, Rambunewa? Febri? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Febri. Oke, ini tadi Febri yang bantu-bantu admit. Oke, terus ada Gabriel? Gabriel hadir? Oke, tidak ada, ya. Terus, ada Sherlia? Sherlia hadir? Iya, Pak. Oke, Sherlia. Terus, ada Italia? Hadir, Pak. Oke, ini panggilannya Italia apa Lia saja? Boleh Lia, mungkin? Boleh, Pak. Oke. Lagi simpel, ya, kalau panggil Lia. Oke, terus ada Yeki Yalfon? Yeki Yalfon? Oke, ini tidak hadir, ya. Yeremias? Ada Yeremias? Tawar Dukangau? Oke, tidak hadir, ya. Ratna Sari? Ratna Sari hadir? Oke, tidak juga, ya. Brostein? Brostein, anak mana? Ada Brostein? Hadir, Pak. Oke, terima kasih, Brostein. Terus, Asmina? Umbu Dangah? Asmina? Haduh, Pak. Oke, terima kasih. Asmina, ya, panggilannya? Atau Asmin? Asmina, Pak. Oke, Asmina, ya. Oke, supaya saya jangan salah. Oke, yang berikut, Alfifin? Umbu Limbu? Hadir, Pak. Oke, Alfifin. Terus, Ayusari, Rambu Beba? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Terus, ada Vivi, Refina? Hadir, Pak. Oke. Terus, ada Ririn, Esna? Ada yang cek. Oke, Ririn hadir, ya? Mana Ririn? Sakit, Pak. Oh, ada sakit, ya? Oke. Oke, titip salam, ya. Cepat sembuh, bilang, ya. Oke. Terus, ada E, sih? E, sih, hadir? Arus sekarat, E, sih, Pak. Oh, arus sekarat, ya? Oke, ini dimaklumi juga. Kalau misalnya jaringan, arus, dan lain sebagainya. Kalau online kayak gini, agak susah, ini. Oke. Terus, Agustina, Rambu Erlin? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Terus, ada... Ranian, Rambu? Ranian Rambu? Hadir, Pak. Hadir, ya? Oke. Terus, ada Yulensi? Hadir, Pak. Oke. Terus, ada Santi? Findi, Findi, Anahau? Hadir, Pak. Oke. Oke. Kurang lebih hampir semua, ya. Mungkin tadi yang tidak hadir, ada miskomunikasi dengan perubahan jadwal, ya. Oke. Tadi tempat diskusi juga di grup untuk beberapa hal tentang perubahan jadwal. Oke. Jadi, saya juga masih tunggu kepastian pasti dari kampus. Tapi, dari kampus terakhir menginformasikan ke saya, kalau untuk taktum, kita tetap laksanakan di hari Senin. Gabung antara dua kelas, kelas A dan B. Ya, gitu. Informasi terakhir. Jadi, ke depan, kita tetap adakan kelas konfres untuk taktum di jam 2 siang, di hari Senin. Oke. Terus, yang terakhir. Untuk teknis, nanti ke depan, jangan terlalu sungkanlah sama saya, kayak gitu ya. Jadi, kalian perhatikan antara memang ada batasan antara dosen dan mahasiswa. Tapi, saya mau di kelasnya saya, khusus. Kebetulan semester 3, saya cuma pegang satu kelas. Itu kelas taksonomi tumbuhan. Kalau di semester 7, saya pegang dua kelas. Itu ada kelas bioenterpreneur sama pendidikan lingkungan hidup. Oke. Nanti, untuk di kelas semester 7, pegang dua mata kuliah. Khusus untuk semester 3, di kelas taktum. Kalian tidak boleh sungkanlah sama saya, kayak gitu. Jadi, kita sama-sama orang Sumba. Mungkin kalian bisa chat dengan bahasa Sumba mungkin supaya kita bisa lebih akrab. Jangan terlalu sungkan. Dia kayak gini, kayak gitu. Mungkin saya hanya lebih awal dari kalian, kayak gitu. Misalnya kalau saya cerita tentang kita, kalau mungkin yang tamatan SMA Negeri HAHAR tahu, mungkin ceritanya saya di sana. Ada yang alumni SMA Negeri HAHAR? Yang ditemuk? Ada? Ada, Pak. Oh, ada ya. Oke, Rifon ya. Kita satu-satu alumni berarti ya. Saya tahun 2009, tamat dari SMA Negeri HAHARU. Kita angkatan ketiga. 2010, eh 2009. Saya langsung kuliah di Kupang. Terus 2017, saya lanjut kuliah di Bali. Kayak gitu. Oke. Terus yang berikut, ada yang dari HAHAR? Mungkin di wilayah HAHAR? Ada? Ada, Pak. Oke, ada beberapa ya. Oke. Kalau yang di wilayah HAHAR, mungkin tidak asis sebenarnya. Oke. Kalau yang dari Kapunduk, ada? Ada, Pak. Oh, lebih spesifik dari Kapunduk. Oke, ada berarti dari Kapunduk. Kalau misalnya dari Kapunduk, pasti orang tua kalian pasti tahu saya. Misalnya kalau kalian tanya, kalau dari Kapunduk, pasti kenal. Kayak gitu. Oke, mungkin nanti kalian tanya-tanya atau saudara-saudara yang ada di Kapunduk, dari HAHAR, pasti mereka kenal saya. Oke. Itu hanya tambahan saja supaya kita lebih akrab ke depan. Kalau misalnya begini. Ini tips saja buat dari saya ya, pengalaman saya. Waktu saya kuliah di Kupang dengan waktu kuliah di Bali, itu jauh berbeda sekali. Harapan saya supaya kita lebih akrab lah. Kalau dosen di sini, kalau kalian ketemu, ke depan ini hanya cerita untuk kita saja. Kadang kalian nggak bisa lihatin antara batasan dosen dan mahasiswa. Itu akrab sekali. Cerita banyak hal tentang ilmu pengetahuan. Ini untuk kuliah online. Kalau misalnya kuliah, pernah pengalaman saya waktu kuliah offline, hender beberapa mahasiswa di sini. Itu kita ketemu di kampus, ya Allah, dan cerita banyak hal tentang ilmu pengetahuan. Kayak gitu. Terus nanti boleh, di antara kalian kalau ada yang mau riset tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan, boleh kalian chat. Kebetulan saya kerjasama dengan dua kampus besar. antara Udayana dan UGM untuk di bidang riset tumbuhan, kalian boleh tanya. Supaya kita bisa diskusi nanti kalau misalnya kalian punya plan untuk riset skripsi tumbuhan, kalian bisa kerjain dari sekarang. Supaya nanti kalian bisa ajukan ke fakultas, ke itu nanti akan dibagi pendampingnya. Kalian bisa diskusi banyak hal di sana. Kayak gitu. Mungkin ada yang tertarik riset ketumbuhan? Ada? Boleh angkat tangan? Oke, kalau kalian mau riset tumbuhan, silakan simpan nomor saya dengan rapi di handphone kalian. Kalian bisa chat. Oke, ada ya? Uliensi ya? Oke. Boleh Uliensi simpan? Mungkin diskusi dari sekarang tentang riset ke depan. Boleh kita bisa diskusi banyak. Oke, aslinya mungkin boleh simpan nomor handphone saya dengan baik. Kita bisa diskusi banyak untuk riset atau untuk penelitian. Mungkin ada yang lain lagi? Yang riset tumbuhan? Oke, mungkin hanya beberapa orang ya. Mungkin yang lain arah ke hewan ya. Oke. Oke, lebih arah ke hewan mungkin. Oke, mungkin kalau yang hewan dan itu mungkin... Kalau yang bahas tentang tumbuhan, baik konservasi dan lain sebagainya, boleh nanti kita bisa chatting, bisa diskusi sama-sama. Oke, yang terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Ningsi hadir. Oke, terima kasih Ningsi sudah chat. Tadi jaringan hilang-hilang. Oke, terima kasih Ningsi. Oke, sebelum kita tutup, kelas kita sudah sampai di jam 4. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Oke. Tidak ada ya? Oke. Kita bisa tutup kelas kita hari ini? Mungkin kalian sudah lelah, mungkin masih mau minum kopi, cari rumput mungkin yang lain. Oke. Oke. Kalau tidak ada... Iya, saya rumput sapi. Dulu saya juga rumput sapi jam-jam kayak begini. Jadi, saya jadi momennya ingat kembali di masa-masa itu kayak gitu. Oke. Terima kasih, Rivot. Oke, kita tutup ya. Saya akan berdoa. Oke, saya akan berdoa untuk menutup kelas kita hari ini. Kita akan berjumpa di minggu depan untuk masuk di perkulian kita yang lebih inti. Oke. Saya akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus, buat hari ini. Kami sudah banyak diskusi pengantar untuk mata kuliah taksonomi tumbuhan. Biar apa yang kami diskusikan hari ini bisa akan menjadi program-program kami. Dalam semester ini, Tuhan, kami akan belajar sama-sama banyak hal tentang taksonomi tumbuhan, Tuhan. Ini doa harapan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih buat hari ini. buat kehadiran kalian semua. Titip salam buat teman-teman yang belum sempat hadir. Mungkin karena ada sakit, mereka sendu, dan teman-teman yang masalah jaringan, dan lain sebagainya. Ataupun yang tidak sempat hadir karena ada satu-dua hal, informasi kurang sampai. Mungkin kalian bisa sampaikan yang dekat sama teman-teman yang tidak hadir. Titip salam dari saya secara pribadi. Nanti kita akan berjumpa di kelas taksonomi tumbuhan di Bumbu Depan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa lambaikan tangan, boleh? Yang open camera. Oke, Riffon. Terima kasih. Riffon terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik-baik, balik ya. Balik dari grup. Oke. Siapa punya nama? Saya punya nama, bukan Riffon, Pak. Atau siapa? Ini yang nama Riffon, perempuan, Pak. Oh, perempuan. Oke, oke. Soalnya aku punya Riffon. Sorry, Riffon. Nama siapa, Pak? Saya punya Riffon. Riffon tadi, Pak. Gituro, saya menghapai tidak ada ars, jadi saya nebeng dengan dia, Pak. Oke. Berarti nama siapa, Pak? Supaya saya jangan salah sebut ini. Nama saya Rikso, Pak. Oh, Rikso. Oke, Rikso. Soalnya aku punya Riffon. Jadi saya baca di sini Riffon. Oke, Rikso ya. Iya, iya, Pak. Oke, terima kasih, Rikso. Oke. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Oke. selamat menikmati